Anjir, tidak ada rahang kumbangnya disini Kumbangnya kemana sih? Loh si Jainab kok turun? Gue kena, Bambang Bambang tembak, Bambang Gue dibiarin gak tuh? Tidak ada rahang Halo halo guys, welcome back to my channel Balik lagi bersama gue Bang Duz Manusia paling receh, paling so asik di muka bumi Mungkin, paling ganteng lah kalau bisa Oke kali ini Gue akan membahas tentang Powerplane Dengan di tb-in seperti biasa ya, wanita barbar Dan Mantan mayor Disini masih sama, dan disini ada Tante Girang katanya, katanya Tante Girang sih, katanya loh ya Maaf LH Jadi ya, kita tunggu aja nih Jadi kalian kalau yang belum Powerplane nih, gue kasih tau nih Caranya, bawaannya sih cukup Cukup anu ya Gak perlu repot-repot bawaannya ya, jadi Gak ada keliatan dong disini, lama kali tuh Jadi gue disini bawaannya Hanya memakai Black Devil ya, seperti biasa Tapi ACC udah dapet grade 2, 3, 1 Terus ada Shieldnya masih Azura level 1 Ya, masih kaleng-kaleng lah Dan disini gue bawanya KSG bintang 1 Yang kaleng ya, bukan yang kolektor Jadi kemarin gue dapet 52 ribu harganya Dan gue coba beli Dan disini gue cuma coba bantuin mereka aja Jadi gue udah sebenarnya Disini agak susah Mau dibilang susah ya, gimana ya Mau dibilang susah kalau kalian gak bawa KSG Gak bawa kelasnya A2 Agak keras guys Jadi ya Pertama kali kalian masuk Kalian kan masuk tuh ya Kalian akan lari disini kan Tuh, kan langsung lari kan Jangan disentuh mobilnya ya Kalau enggak, tuh kan you set off Ah bunyi alarmnya Tuh, kalian larinya harus kesini Dan kalian harus masuk ke pojok sini Kalian sembunyi disini lah Itu kenapa diem aja Hei, itu kemana itu Si Bambang Kayaknya sudah lupa cara main dia Jadi kita sembunyi aja disini Ditembakin gak tuh Ternyata mereka mau barbar guys Ya gak apa sih kalau mereka mau barbar Kita layanin Karena gue bisa energizer senjata juga Jadi ya bisa lah kalau dilawan sedikit-sedikit Walaupun cuma nambah berapa ya Demeknya ya Dan disini demek gue keluar itu sedikit aja guys Ini gue ngeliat apa Kegak keliatan anjay gak ada rahang Nah disini kita disuruh cari kunci ya Jadi kita buka satu-satu pintunya Jangan ini Satu-satu aja kita buka Kita cari kotak nih Gak ada kotaknya Jadi kita cari kunci Jadi kita harus barengan aja kalau buka Jangan sendiri-sendiri Karena musuhnya agak berat nih bossnya Tuh gue kena kumbang gak tuh Sakit pak kumbangnya pak Langsung cekat tuh darah Kalian buka kotak Terus cari kunci Kalau sudah dapat kuncinya Ini banyak sih pintunya nih Kalian lihat di map aja tuh ada tuh Kalian akan buka pintu ini ya Tapi nanti dulu Kayaknya kuncinya belum pada dapat mereka Sudah kan mereka dapat kuncinya Itu si jaya kesana tuh Berarti belum dapat kuncinya kayaknya Si tante-tante Barbar kesini Berarti belum dapat kuncinya gue Gak sakit anjir tembakan tuh gak ada otak Oke kita buka dan kunci Yah darah dong Oke Wah ternyata banyak dia guys Gak ada kotaknya Mana kotaknya? Oh disini Dan disini kotaknya ya Jadi kalian buka satu-satu kotaknya Nah kuncinya dapat Baca Dapat kuncinya Dan kita buka disini Disini ada kumbang-kumbang di taman Disini hati-hati Karena ada kumbang Halo motherfucker Kumbang Tuh gue langsung dipeluk gak tuh sama kumbangnya Tuh Gue langsung dipeluk lagi sama kumbangnya guys Gak ada akhlak emang Mati lah gue kalo gini caranya Jadi disini yang kalian lakukan adalah menghabisi zombie Sebenernya kalian nge-repare sih Mana ya? Yang di-repare tuh ya? Gue lupa tuh Mana sih yang di-repare? Pokoknya kalo gue biasanya nungguin aja Setelah masuk lawan kumbang Gue naik ke atas itu Terus gue nungguin zombie yang bakal masuk Nanti salah satu ini kalo gak salah ada yang nge-repare Tapi gue lupa guys Nge-repare apa? Oke selesai Oh dia nge-repare ini Nah biar terbuka Jadi disini agak susah ya Disini kita ngikutin panah aja Dan gue harusnya kesini Kita ngambil sesuatu guys Ambil kotak Seperti kotak Jadi yang kita ambil Dan setelah kalian lewat sini Kalian harus naik dari sini ya Jadi gue kasih tau kalian naiknya dari sini Loncet dari sini Dan langsung terbang Oke disini selesai Kita naik disini Terus disini kita ngambil Kita buka pintu disitu ya Tapi sebelum buka pintu Biasakan kalian habisin dulu anunya kumbangnya Karena kumbangnya sakit Salah naiknya Naiknya dari sini nah Lupa gue Nah kita habisin dulu sedikit kumbangnya Kumbangnya yang deket-deket aja Yang jauh biarin aja menjauh Anjir Nggak ada rahang kumbangnya disini Kumbangnya kemana sih Loh si Jainab kok turun Gue kena Bambang Bambang tembak Bambang Gue dibiarin nggak tuh Nggak ada rahang Nggak ada akhlak anjay Bisa aja gue dibiarin Jadi sebenarnya kita disuruh turun ya Tuh kenok nggak tuh Kita tembak pakai ini Jadi kita turun aja ya Kamu jangan goyang Ingat guys kalau ada kumbang kalian jangan goyang ya Mending kalian diem aja kalau ada kumbang Karena kalau kalian goyang malah lebih susah tuh Tuh kita disuruh kemana nih Ini ke belakang nih Ada lagi nih yang lupa nih pasti Disuruh ke titiknya aja Sepertinya Berarti tadi itu bukan ambil sesuatu ya Kita disuruh ke titiknya aja tuh Ketitiknya supaya kalian Lewat situ jalannya Tapi abis itu kalian bisa lewat terus Nah anjir Bodohnya Itu biasanya Ke bug gitu Kalau terlalu disitu Jadi disini kalian ingat Kalian habisin zombie tapi jangan Sampai Nembak mobil ya Karena alarmnya bakal bunyi Manggil zombie banyak malah Yang ada Eh ntar satunya mana ya Lupa gue Nah Oke kita akan lawan boss pertama guys Jadi boss pertama ini Gue bilang agak sulit Kalau kalian nggak pakai KSG Semua mungkin agak keras ya Jadi gue bakal makan nasi goreng Eating nasi goreng Kalian bisa baca Terus gue sedikit nambah darah Jangan langsung di barbar Santoy Oh gue belum buat ini 7 Berarti gue harus buat ini 7 Terus Gue buat itu 8 Yah mereka ngebarbar duluan dong Ini gue buat 8 Oke Wah ditangkep lagi nggak tuh Anjir dia ditangkep terus guys jadi umpan dia enggak apa-apa sih kalau dia jadi umpan karena demiknya ini udah pada tinggi-tinggi anjir kena nggak tuh nggak bisa lari gue ah gue yang dipeluk dipeluk lalu dihempaskan ya sabar sabar santai santai jadi disini juga agak susah setelah ini disini biasanya yang paling sering kalian gagal itu paling disini tuh karena burung-burung yang tak bertanggung jawab ya sebentar santai santai Oke jadi disini kuncinya adalah kalian bisa barbar kalian bisa lari terserah kalian tapi disini gue yang nunjukin kalian lari aja main aman oke kita buka dulu oke sekarang kita menaik tangga karena kita dibuka si mapel mana sih nah kita barengan nih naiknya ini kita kalau sudah sampai puncak sana itu harus barengan jadi jangan duluan-duluanan biasanya kalian kalau main kayak gitu tuh pasti duluan-duluanan kalian kalau naik jadi santai aja kalian harus bareng karena kalau disini kenok ngulangi itu dari awal kalian naik tangga sini jadi kalau bisa bareng ya ingat kata bareng jadi gue kaya setahun nih Nah setelah sampai sini stop dulu kalian bareng oke oke kita naik sekarang kita run ke ke kanan ke kanan lagi tuh gue sekali dihampas ngeri banget tuh aduh mereka ketinggalan gak tuh disini kalian harus datang ke tempat yang biru ya warna biru itu kalau kalian gak datang semua bakalan susah guys nah kalian harus disini semua cepat cepat anjir aku mati-matik loh kok sini sini ini agak susah nih karena kalau kita hidup satu-satu kita bakal diserang nih tuh kita langsung diserang disini Hai jadi ya mau enggak mau kita harus muter nih harus bisa Anu ah jenapnya mati lagi Hai mereka mati dimana lagi anjir anjir itu agak susah guys sumpah agak susah kalau kalian lo memang masih agak ini ya jarang-jarang main agak susah jadinya nggak selesai tuh misinya tuh mereka mau naikkan aku yang bingung jadinya kalau main main kayak gini mau naik mau ya kita harus barbarin guys burungnya kalau barbarin ini loh yang gue enggak gue itu enggak suka sebenarnya main barbar itu Aduh gak nyampil lagi sini loh Aduh ini penglihatannya kayak apa sih ah ini juga ngapain lagi enggak kena guys hai 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 satu mati ini mau nggak mau kita habisin ya burungnya ya kalau kayak gini ya hilang dong burungnya ini ngapain mereka tunggu di biru ya matian semua kalau tunggu di biru anjir Hai mau nggak mau kita harus ngelawan tuh dipatuk nggak tuh ngajak layi burungnya sumpah burungnya burungnya siapa sih nih ngajak lain betul perasaan jadi kita mau gak mau harus ngabisin ya burungnya karena burungnya susah tuh burungnya udah nungguin lagi tuh dipatuk lagi jatuh lagi gue gak gak ada otak memang inilah yang gue bilang agak susah itu ya disini guys burung ini gue jadinya nge-stuck disini anjir tuh mampil lah mati lagi kan jadi ya cuma bisa nge-stuck disini dong mainnya anjir disini yang bikin lama jadi kalian ingat ya bareng bareng ingat kata bareng bareng it's okay buat kalian yang masih belum paham gak apa-apa tapi ya jadinya agak susah tuh mainnya tuh harus nge-barbar kita main yang mau gak mau harus dihabisin gak tuh burungnya dan ngabisinnya itu gak sedikit loh guys kayak segi kaleng gue aja 3 peluru harus ngabisin jadi masih agak susah kalau kayak ini si tante barbar ini dia 1 peluru aja mati sudah burungnya ya jadi santuy tuh ada lagi muncul lagi kan gak ada akhlak memang burungnya ini nah kalau sudah gini semua setelah kalian lari biasanya kalian disuruh langsung terjun bebas anjir gak jadi terjun bebas jadi kalian pas dikejar burung langsung loncat gini aja ke titik biru situ nah jadi disini 800 gak dan gue gak kagak mati guys jadi mereka yang lain kenok nih gue kagak mati loncat sekali gitu itu si anu itu ya akhirnya kenoknya di atas gak tuh gak ada akhlak itu kalau orang beneran udah jadi tape kali ya bukan tape jadi perkedel kali kalau orang beneran loncat dari atas kok gue kagak mati ya loncat dari atas yang lain pada mati semua mereka darah mereka dekat kali jadi sekali loncat langsung joget peti ya oke lanjut kita buka bok ini boknya ini buat apa ya tuh namanya ngumpan zombie jadi kita disuruh buka bok kayu tapi gue kagak tau nih apa karena gue biasanya jadi tukang umpan ngumpan-ngumpan jadi biar mereka yang ano tuh zombie nya bakalan makan tuh tuh kalian liat ya dia bakalan makan kalau kita pukul dia ngejar jadi jangan mending kita ikut cari bok aja boknya banyak tuh ada di sebelah sana juga ada bok anjay muter gak tuh harus eh mobilnya gak bunyi gue sentuh guys nih jangan jangan sampai mereka terpancing ya karena berat nih kalau ngelawan nih jadi lebih baik ya kita lari aja larinya liat di map aja ya kalau kalian gak tau ya karena ini agak muter-muter nih kita disuruh cari bok dulu nih itu abis itu kesini nanti kita muter ke tengah sini kalian semua ikutin gue sini ya udah lagi gak tuh zombie nya jadi kita langsung kesini aja begin nah jadi kalian kesini ya arahnya ya aku gak tau gak tau ngambil apa mereka tapi ya loh kok set alarm sih kita kesini nanti guys kesana nah kesana ya kesana apa oh iya kesini kita nanti tapi nanti belum jadi kita umpen-umpen aja dulu zombie nya santuy kita buka-buka dulu kotak eh salah anjir 300 gak tuh demaiknya sekali keluar zombie nya gak ada akhlak guys sekali kena 300 kita liat ya gue juga penasaran nih sebenarnya kotaknya isinya apa nih kayaknya kita disuruh cari kunci guys suruh cari kunci nih kayaknya nih aduh itu si tante tuh masih diem aja tuh gue gak tau kenapa tuh kesini lah makan kesini makan tuh sudah gue kasih tuh nah kita kesini sekarang ya kalian bisa liat ya jadi kalian muter-muter cari kunci itu cuma buat kesini workshop jadi kalian dari tadi di cooling tower sini lari muter kesini storage area sini baru ke workshop dan ini boss terakhir ya dan kalau boss terakhir kalian jangan lupa nyiapin ammo box dulu prepare karena ini agak susah bossnya guys jadi kalian harus prepare gue disini mungkin nih mamam nih gak fungsi sih sebenarnya guys mama aku diincar ah senang betul ngincar gue dia dia ternyata ngincar blue armor guys daripada yang pakai black devil ini agak keras ini ya biasanya kalian kalau ano susah nih karena memang kalian kalau main harus minimal ya gue ajak menpetak umpet gak tuh minimal harus bawa ksg guys coba lihat damage gue aja kurangnya seiprit seiprit anjir rasa zombie yang level 15 di ano di area valvores yang bawah mau lawan boss pakai uzi rasanya kayak gitu udah 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 bawa terbang lalu diempaskan gak tuh ya gue larilah anjaya jadi kalian kalau main harus lincah mungkin jangan sampai kena dari dia gue senangnya mainnya ajak muter-muter disini sih telempar tuh udah jelas telempar karena masuk area bulatannya dia jadi kalau ada bulatan kalian usaha lari sejauh mungkin kalau gue sih biasanya juara satu lari dari kenyataan guys jadi ya bisa lah gue kalau lari tuh eh kena hampir kita reload dulu reload santai aja wah dia mincar yang jauh gak tuh eh sudah gue yang mincar kecapean sendiri hati dia guys aduh habis ya mati aduh lambet gue jadi kalian kalau mau main kayak gini powerplane atau nano hero park minimal kalian harus bawa blue armor ya untung dia juara satu lari dari kenyataan jadi gampang aja anjay ditangkap gak tuh karma enak karma dong gue jadinya mati deh it's okay kita dipeluk sama dia setidaknya kalian tau lah cara untuk menghindari dia bermain ya jadi ya kita santu ya dulu karena darahnya sudah segitu dan apinya baru mau satu itu pasti bakalan selesai kalau kayak gitu pasti selesai deh biar demake kalian demake demake kicrit kicrit itu pasti selesai guys jadi gue mungkin disini akan pake ano deh AR deh eh AR sorry sumacin aja deh dan disini demake nya 30 ya kalian bisa liat ya kena hit kepalanya di 33 sumacin ya gue seneng sih pake ini sebenernya sini loh kejar gue loh kita tembak anjir gak kena dong lari lari run tuh jadi begitu kurang lebih kalian mainnya ya dan gue jumpsuit sendiri gue diajarin sama si tante perbar itu cara main loncat-loncat sambil nembek gitu tapi ya gue gak terlalu lincah kayak dia ya dia udah lincah banget kalau main ya ini ngapain kesini kan disuruh balik tuh the switch is occupied berarti udah berarti terakhir itu ya misinya disuruh kayak gitu dan kontribusi gue disini cuma 16% guys ketiga jadi yang pertama malah si Zainab yang kedua si Vigo jadi gue kalo ITBN biasanya sama ini tante barbar ini dan Vigo ini juga kadang ikut sih memang demakinya tinggi mereka daripada gue karena kemarin gue itu ngambil KSG harga 52 ribu KSG kaleng bintang 1 jadi ya mau gak mau gue harus nerima kenyataan kalo demek dari mereka yang udah nabung KSG CE bintang-bintang 3 ke atas ya tapi it's okay nanti setelah blue armor gue dapet gue akan fokus ke KSG bintang 5 CE ya nanti kita sambil liat gue milih-milih KSG nya oh iya untuk yang job virus sorry ya belum bisa buat videonya job virus karena masih level rendah manor nya sedangkan gue mau jelasin jadi bingung karena manor nya masih manor 4 punya gue mungkin nanti kalo sudah virus ketiga kali untuk sementara kalian yang nanya job virus bisa liat di video temen-temen yang lain ya karena kan videonya kurang lebih sama aja tuh jadi ya mungkin di gue ini masih gue banyakin tutorial karena gue belum ada nge-record banyak kecuali gue kehabisan konten baru gue akan ngasih tau ngasih tau kayak yang temen sebelah itu ngasih tau konspirasinya tentang yang anak pertama kali di cutscene nya live after kalian main ya tapi it's oke dan ini juga kemungkinan Coday Live denger-dengar bilangnya mau Juni mau ini mau rilis cuma Juni nya ternyata itu 2021 guys bukan 2020 itu yang gue dapet infonya ya yang bener mana gue gak tau jadi ya sudah lah nanti kita liat aja kapan rilisnya mungkin gue akan tetap main disini karena Coday Live itu namanya game baru pasti masih banyak ngebugnya dan servernya pun gak sedikit pasti banyak servernya jadi ya sudah untuk itu mungkin itu aja untuk powerplane kali ini yang bisa gue kasih tau untuk kalian jangan lupa bersyukur jangan lupa bahagia untuk hari ini and see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati